Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bang GJ Dan di video kali ini kita bakal bermain dengan hero yang menyemang request Itulah Zilin The House Jadi hero yang satu ini adalah hero yang baru keluar skill legendnya Ya teman-teman, Bang GJ belum punya Tapi kalau ada yang mau menyumbangkan, Bang GJ terima dengan senang hati Jadi talent, eh talent Skillnya seperti ini, ini Inferno Limited Edition ya Api neraka akan menyelewati dunia gitu ya Bentuknya lumayan keren, tapi ya cuman gitu doang sih Gak keren-keren banget lah, biasa aja Karena gak punya jadi gak lo puji gitu ya teman-teman ya Oke, jadi di video kali ini Bang GJ bakal nunjukin buildnya Jadi buildnya ini sangat-sangat fleksibel Tapi kalau hero yang satu ini pakem ya Jadi buildnya itu gak bakal berubah banyak Bang GJ bakal nunjukin buildnya seperti ini Ini gak bakal berubah banyak siapapun yang menggunakan hero yang satu ini Paling diputer-puter doang Atau mungkin boostnya diganti dengan item defensive Biasanya di game late ya Tapi sebisa mungkin menggunakan Jill ini kita cepet-cepet selesain Karena Jill itu punya kemampuan untuk nge-push tower dengan baik Dia benar ya Yang pertama adalah Lucky Curse Lucky Curse ini adalah item jungling untuk magic damage ya Setiap kita bunuh creep kita bakal dapet magic damage tambahan Joss Lu bayangin ya menerima 8 magic power setiap kali Tambah 15 120 Tambah 150 270 Lumayan banget teman-teman Dan ini item bisa disampur juga dengan Apocalypse Artinya Setiap dia ngeluarin skill dia pukul musuh bakal sakit banget Itu alasannya Kalau kalian bertemu dengan Jill Jillnya lebih skill 3 dia pukul kalian Biasanya lebih sakit pukulannya terakhir itu Karena ada efek dari Apocalypse dan dari Lucky Curse ya Berikutnya adalah Enchanted Kicks Ini adalah item attack boots ya Magic attack Kenapa bikin ini? Kenapa gak cooldown? Karena cooldownnya udah 40% dari Apocalypse dan dari Rea Blessing Jadi ingat Cooldown Rea Blessing itu maksimal 40% teman-teman ya Berikutnya adalah Apocalypse Apocalypse ini adalah item pakemnya dia Wajib Mau build lo sepancur apapun ya Hero State ini tetap harus punya Apocalypse Harus Karena dia banyak menggunakan attack biasa Untuk skill 2 baru attack Skill 3 attack Skill 1 attack gitu ya Kemudian Rea Blessing Rea Blessing ini kalau Bang Aji lagi menang Bang Aji bikinnya dia di item ke 5 Kalau lagi kalah bikinnya item ke 4 ya biasanya Tergantung sih Kalau lagi menang Bang Aji sengaja bikin damage-nya gede Supaya musuhnya sekali kumbu mati Sekali kumbu mati gitu teman-teman Terakhir adalah Holy of Holies Ini adalah item wajib bagi beberapa magic ya Bang Aji gak menyarankan bikin Tom of the Reaper Ini lebih cocok untuk hero-hero yang apa ya Bisa sih kalau mau bikin Tom of the Reaper Tapi kita bakal jadi kalah start gitu loh Tom of the Reaper lebih cocok untuk hero-hero kayak gajah Kayak hero-hero magic seperti Tulen juga bisa pakai Karena skill pasifnya itu cocok banget Kalau dipakai Tom of the Reaper L'Oreal juga bisa pakai item yang satu ini Nah disini Bang Aji bakal nunjukin Arcananya Arcananya sendiri Bang Aji seperti ini teman-teman ya Bang Aji Di awal itu kalau bisa kita pakainya Semuanya magic power attack speed Kenapa harus ada attack speed? Itu bakal mempercepat fase awal ya Di early game kita bakal cepat ya farmingnya Zeal itu udah cepat banget Ditambah dengan attack speed itu lebih cepat lagi Dibandingkan nambah magic attack Lebih bagus attack speed nambah 6% Kalau 10 biji Berikutnya adalah yang blood magic teman-teman Kenapa bikin yang ini? Kenapa gak attack speed sama move speed? Karena dia lebih membutuhkan mana si pawnnya Atau magic lifestealnya Jadi kita di awal-awal itu Sebesar mungkin gak usah pulang Tanpa reha blessing pun Kita udah punya magic lifesteal Yang warna hijau kita pakainya magic pierce ya attack speed Jadi attack speed kita tuh ada 12% tambahan Tanpa beli item apa-apa Cuma dari arcana doang Itu efektif banget Bakal mempercepat banget proses kita di awal-awal early game Berikutnya adalah Untuk talentnya kita bakal pake punish Karena kita bakal jadi jungler Nah kita langsung liat aja teman-teman Gimana aksinya hero satu ini dengan build seperti ini Ingat teman-teman Buildnya itu biasanya pakem ya Tinggal gameplay kalian doang Diubah sama strategi kalian ketika bertemu dengan musuh-musuh tertentu Jadi kita langsung liat aja aksinya dalam game Let's go Oke teman-teman kita sudah masuk ke dalam game Jadi kita bakal bermain sebagai jungler disini Bang kenapa Jill tuh selalu jungler Karena hero jungle tuh harus punya kemampuan nge-gang yang tinggi Atau nge-push tower yang tinggi Contohnya siapa bang? Contohnya seperti Jill dan Ryoma sekarang udah mulai sering Kenapa? Karena Ryoma itu adalah hero yang sangat baik untuk nge-gang ya EJKW berapa? KW berapa? KW 50 anjay KW 50 Kurang ngajar dia ya Menghina gue sebagai EJKW Gue tau gue bukan KW ya Gue tau gue bukan KW Oke Jadi kita bakal jungle disini teman-teman ya Jadi kemampuan jungle-nya Hati-hati Jillnya Oke Hati-hati gunakan Jillnya Beke-beke-beke Gitu ya teman-teman ya Jadi kita bakal nge-bersih-bersihin item Sebagai tips ya Kita bisa pake skill 2 Terus skill 1 Pukul musuhnya Liat ya Skill 2 nya cooldownnya bakal ilang Ingat ya Ini kelemahannya adalah Kalo kena creep itu Dia gak muncul tandanya Jadi kita skill 2 pukul Pake skill 1 Nah skill 2 nya bakal Ilang cooldownnya Jadi kita bisa pake skill 2 terus-menerus Liatnya kita bisa Pelernya bang EJ Pel Apa itu peler? El Wah ini kena sensor ini Pelernya Gue dikatain Pelernya diri gue sendiri Bang Aji gak tau itu peler apa ya bang Mungkin Mungkin itu bahasa asing yang Bahasa Inggris ya Mungkin artinya bagus ya Yoi coy Kita jawab aja Yoi coy Eh bang Aji kan biasa kan Kalo dikatain malah Yoi coy Gila ya Jadi kita udah jadi ya Item jungle kita Teman-teman kita akan advance Sebelah teman-teman Sayang sekali ya Bang Aji menunjukkan kalo Disini kita junglenya lumayan cepet Lumayan cepet ya Si view nya itu gak Dia nge-leave jungle Dia gak finishing jungle Dia pinter ya Dia langsung nge-gang Tapi jungle nya dia itu Terbuang sia-sia beberapa gitu loh Jadi bang Aji mau coba Untuk bantuin tengah Tapi sayangnya Udah ilang semua teman-teman Sayang sekali gitu loh ya Jadi bang Aji mau coba Nge-gang disini ya Kita bakal nge-gang kepalanya Tapi Karena tidak ada creep Balik lagi kalian bawa Dasar pelin-pelin manusia tolol Oke gue udah tau Banyak yang bilang kayak gitu Hentikan Hentikan Jangan menghina orang lain ya Ya Karena itu tidak baik Untuk kesehatan Nusa dan bangsa Oke Jadi disini bang Aji udah level 4 4.5 Masih lambat banget Bang Aji sedang mau nge-gang Karena Jill ini bisa nge-gang Dengan mudah di awal Kita harusnya memanfaatkan itu Lihat tuh Arturnya pintar banget loh Kayak di film-film Arturnya ya Akhirnya boom Siang Allah Mati dia Dan bang Aji melihat momen Bisa membunuh salah satu dari mereka Bang Aji maju aja Langsung skill 3 Boom 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 Uwelah Bajok Bajok Bano Bang Aji pukul-pukul ya Dia masih berani maju-maju Kita pecah malanya teman-teman Lihat Pecah malanya Kita gak usah maju Udah ada yang turun tangan gitu loh ya Joker in the house yo Itu saja kemampuan lo Ya Gue dikatain peler Sama setim gue sendiri Gue sakit banget hati gue Masa gue pelernya gue sendiri gitu loh Gue jawabnya yui lagi Bega banget gue Oke teman-teman Jadi disini Bang Aji bakal bersihin hutan lagi Kenapa? Dan bang Aji lihat nih Aduh gak bisa Kita harus bantuin Kita harus bunuh tuh Bang Aji gak nyangka Cepet banget larinya itu Itu pelari maraton juga Kurang aja Terus sayangannya si Janis Teman-teman Jadi ingat ya Kalaupun kita janggel Teman kita butuh bantuan Kita harus langsung respon Tadi Bang Aji telat ya Bang Aji telat liatnya Ini Bang Aji mau bunuh ini Tapi kita lihat ya Arturnya itu ceres banget Jenis banget Dia langsung Membunuh buff biru kita Dia mau bunuh buff biru kita gitu loh Udah jelas-jelas itu hero gak pake mana Gila gitu Bang Aji langsung ambil ya Kok mati man? Waduh gila 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 Arturnya musuh menyindir supermannya kita teman-teman Arturnya musuh menyindir superman kita Kok mati sih superman? Gitu ya Cupul loh Oh my god Sakit hatinya BF nyampain Oh butterfly-nya nyampain coy Oke Karena si Arthur dibantuin butterfly Ya alasannya superman Masa akal sih Mantep juga alibimu Boleh lah bro Kayak turuk Turuk itu apa teman-teman? Bingung lagi gue turuk Potong ble Potong ble Oke DBM Jangan nyampai ya kakak Oh my god Game apa ini? Banyak kali bocotnya Inilah alasannya gue gak mau buka chat Banyak ble ble disitu Aparnya ble Bang Aji gak ngerti ya teman-teman Jadi Bang Aji ngomong aja lah Ya kalau yang ngerti tolong dijelaskan untuk apaan gitu ya Jadi Bang Aji sedang mengganggu-ganggu malahnya Bang Aji masih mau membunuh Minanya Dia udah sekarat loh Akhirnya dia mati sama Bang Aji Wok-wok-wok siap dah Kata butterfly gak bakal digangguin dah Battle-nya antara Arthur dengan si Superman teman-teman Ya elah disampaikan Ini loh Arthur gangguin gue aja Arturnya musuh gue teman-teman Arturnya sampain gue terus dari-tari Kita akhirnya bisa berusaha membunuh si ini ya teman-teman ya Si Preta Bang Aji lagi memikirkan takti Bisa juga Boom Gak kena teman-teman Bang Aji masih mikirin Masih mikirin gimana caranya bisa ngekill dia ya Pada akhirnya Bang Aji Coba jalan-jalan Sambil mikir-mikir-mikir Kita bunuh gak ya Preta-nya ini ya Sakit Dokter anjir kalau sakit Oke teman-teman Bang Aji langsung mau coba bunuh Violetnya Selalu terlalu maju Ternyata butterfly disana Bang Aji skill 3 aja Bang Aji skill 2 nya langsung ready Kita langsung kabur Kenapa Bang skill 2 nya bisa langsung ready Ini dia Ini salah satu taktik yang Bang Aji bilang dengan Hit and run teman-teman ya Jadi si hero stat ini bisa hit and run Bang Aji sekarang mancing butterfly nya Ini Bang Aji ajarin caranya teman-teman Kita ngajak dia skill 3 Dia skill 3 kita langsung skill 2 Nah gitu teman-teman Itu caranya untuk kabur ya Hit and run itu gimana sih Bang Prinsipnya ini Bang Aji gak berani maju Karena skill 3 dia udah mau ready lagi Bang Aji gak berani maju ya Kalau gak ada skill 3 Malahnya datang Nah Masuk youtube ini Haha Oke teman-teman Jadi Bang Aji bakal jelasin Tentang tadi kenapa bisa skill 2 lagi Kita setelah skill 3 si Violet Jadi setiap kita skill 3 Pukulan kita itu akan nambahin Tanda Tandanya itu bisa sampai 3 3 itu kalau udah 3 Kita mukul musuh biasa Itu langsung otomatis Ke reset Skill 2 nya Ya Kalau musuhnya ada tanda 3 biji Kita Pukul musuhnya Kereset skill 2 nya Tadi Bang Aji langsung Pukul biasa Otomatis sih itu teman-teman Langsung kereset Bang Aji langsung blink ke depan Eh Mundur ke belakang Ya itu kenapa Alasannya bisa dipakai buat kabur Ya Teman-teman harus Ngeliat main pake Jill itu Sebenernya bisa ngepush Ini Bang Aji belum ngepush Ngepush sih Bang Aji lagi cegukan Mohon beli pak lumi nya Haha Alasan aja lontong Ini Bang Aji gangguin si battle fight Bang Aji udah punya skill 3 Jadi barani Bang Aji langsung skill 1 Bang Aji skill 2 Bang Aji pukul aja Bang Aji skill 3 Karena takut ya Bang Aji tau skill 2 nya bakal ready Mundur lagi Jadi skill 3 nya bisa digunakan Untuk ngepuk ngepuk Ya kayak tadi ya Habis skill 3 kabur Teman-teman Jangan maksa mukul Sering banget player Jill itu Sukanya main mukul ya Apalagi Jill itu mainnya Main magic attack Pukul pake skill dia Dia kalo pukul biasa tuh Nggak gitu sakit Gitu bang Pake skill 1 Baru mukul Pake skill 2 Baru mukul Gitu teman-teman Mati lah maluannya Ini Bang Aji dia dikerjain sama Violet Bang Aji mau bunuh Violetnya Sayang sekali Minanya gak Gak ada kode keras sama gue Gak gitu sedep dia Gak asik Jadi abis skill Nge-skill kita pukul Jadi Jill itu harus mainnya kayak gitu Habis nge-skill pukul Habis nge-skill mukul Bukan mukul-mukul kayak apa ya Bukan kayak Kill growth gitu Bukan Nih teman-teman Bang Aji bakal tunjukin caranya Skill 2 mukul Skill 1 Gak mati gak apa-apa Kita pull creep lagi Gitu terus-menerus Sampai musuhnya frustasi Ya Disini Bang Aji mau coba manuver Tapi ada butterfly disana Nah Kalo kita pake skill 3 Itu pasti skill 2 nya itu Cooldown nya Ready lagi Artinya kita harus pake skill 2 terus Skill 2 dulu baru skill 3 Ini musuhnya menyampaikan kita Ada malo Malonya enak teman-teman Malonya enak digangguin Tuh Dan ingat skill 1 kita bakal nge-slow musuh Jadi Jill ini sebenernya kuat banget Bang Aji langsung target ke attackernya Bang Aji langsung skill 3 Boom 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 Gak kena Bang Aji Pukul lagi Skill 2 mati teman-teman Kita lawan dia Kita skill 1 mundur teman-teman Ini gak bisa Kita harus memperhitungkan ya Memperhitungkan apa yang bakal terjadi Pada akhirnya Malonya gak mati Bang Aji skill 2 1 Dan dia mati Hahaha Butterfly yang datang Bang Aji mundur ya Bang Aji nunggu skill 3 Skill 1 aja Skill 1 nya nge-slow teman-teman Akhirnya ada skill 3 ke creep Karena dia gak bisa mengontrol Locknya Karena terlalu jauh jaraknya Bang Aji tetap Sambil nge-creeping Ini bener-bener Cara main yang Apa ya Standard lah Jungler harus ngerti Nge-control sepertinya teman-teman Control pace-nya Permainannya Disini Bang Aji gak ngambil buff biru ya Karena terlalu jauh teman-teman Bang Aji mau ngambil buff merah dulu Supaya levelnya kita cepet maju Naik Disini sebenernya kita unggul ya Tapi unggulnya karena Bang Aji banyak nge-kill Teman kita itu sebenernya lagi gak unggul Gitu loh Jadi permainannya agak lambat Teman kita gak unggul-unggul banget Disini Bang Aji langsung Bikin item berikutnya Crea blessing Terbang Aji liat ya Kalau kondisinya Memungkinkan buat kita Untuk bikin hegedium dulu Kita bikin hegedium dulu ya Ya dibantuin Kata Arthur nya ya Jadi superman nya dibantuin Arthur sama superman itu berantem Jadi disini Bang Aji langsung bikin hegedium Ini Bang Aji maksud juga dengan Kita lebih fokus ke damage Cemen Superman cemen lu Tadi bilang musuhnya dibantuin butterfly Sekarang lu ya dibantuin dasar cemen lu Mau bayi satu Ngen Saja-saja Sana Mau bayi satu Ngen Aja sana Puset dah Ini nih Yang bikin gue pengen buka chat terus-menerus ini Joker pacarnya BF Ini maksudnya apa Joker pacarnya BF Gak nyamuk Ini superman nya kayaknya Ada gangguan Apa gitu temen Ini Bang Aji mundur temen ya Bang Aji melihat ada violet datang Bang Aji cuma skill 1 Bang Aji bisa kabur Kabur Kita ada kece-kece sama Pria hidung bulan dan wanita hidung bulan Bang Aji tetap skill 1 Sambil kabur Karena skill 1 kita nge-slow Bang Aji siap-siap Counter attack Bang Aji langsung pukul ya Skill 3 Langsung mati 1 Ketap kulitnya Boom Double kill Double kill Jadi jangan nafsu-nafsu Kalau lawan Jill Kenapa Jill itu sangat kuat sekali ya Kalau Fase-fase menit-menit Di bawah menit 10 Itu kuat banget Dreaming nya sakit banget Apalagi musuhnya Gak bikin magic defense Belum bikin ya Karena menit-menit awal itu Musuhnya gak nyangka biasanya Kita bakal sekaya itu Biasanya mereka bikin visi Jadi Bang Aji langsung mukul tower ya Jill itu bisa nge-death tower Artinya ya Cep-cep mati Karena Jill itu habis mengeluarin skill Apocalypse nya itu Bisa efek anak tower temen-temen Ingat ya Apocalypse itu bisa untuk tower Visinya mana sipon Bang Aji udah jadi Artinya Kita gak usah pulang lagi Ini bukan rare blessing Bahan yang rare blessing Tapi dia udah ada efek Mana sipon Atau magic life still Mau buy 1 main Tekken aja Main Tekken Tekken tuh kalau gak salah Paraf ya temen-temen Tekken ya Orang Medin ngomongnya Tekken Tekken kan dulu Tekken kan dulu Itu bahasa Batak Tekken Game pukul-pukulan temen-temen ya Bang Aji dulu mainnya Tekken 2 Mending catur Gak penting Mereka curhat-curhatan gitu loh Gak penting banget Mereka kepecahkan Mereka salah satu Malah curhat berantem Curhat-curhat-curhat berantem dulu Ini Bang Aji mau disampaikan Sampai-sampai masyarakat Bang Aji langsung skill 3 aja Kita lihat Asiknya Bang Aji punya skill 2 Gak bisa ke hati dia Sedih ya temen-temen Kejam ya Bang Aji langsung skill 1 lagi Bang Aji bisa bacok Mereka kalau mau Tapi Bang Aji mencari Selah ya Untuk kabur Dan kita skill 2 Skill 1 Mati Malahnya mati Kita bisa bunuh Butterfly-nya Bang Aji skill 1 lagi Boom Mati lagi Tidak ada triple kill ya Gimana Amazing gak tuh Jadi manuvernya Hero yang satu ini Gampang ya Mainnya tuh Main safe aja Yang penting Jangan kena damage Yang gede-gede banget Udah pasti aman Ini play-tiny udah pasti mati Cover me Kata dia ya Lihat temen-temen Towernya kita matiin Kita skill 3 Boom bye Boom bye Boom bye Jadi saran Bang Aji Kalian skill 2 dulu Baru skill 3 ya Jadi itu damage-nya lebih gede Karena apokalipsnya keluar juga Gitu Haha Joker ngacir ke bye-1 Hahaha Ini Arthur songong banget ternyata Gue kira Superman-nya yang songong Ternyata Arthur-nya yang songong Oh iya sih Arthur-nya Pakai otak lo Jokernya ngomongnya di Tim sih Beraninya sama tim nih Jokernya nih Masa dia Dia yang Dibilang pakai otak lo Tapi sama tim sendiri Kan dodol ya Jadi dia gak ngerti Set all itu gak ngerti Tapi dia bacot Dia gak sadar kalau Dia ngomong ke timnya terus Tadi ya Elah kacau Nah temen-temen Disini kayaknya kita udah jauh dia semusuh Kita ngekill 12 kali Dalam 12 menit Ini 1 menit 1 kill ya Kenapa kita gak selesai-selesaikan Lu liat aja mereka Mereka suka banget bunuh Arthur Mereka denem banget Suka sama Arthur-nya Misinya mereka Suman bunuh Arthur doang ya Goal of the game Is killing Arthur Haha Ngenca Bahasa apa lagi tuh Ini Bang Aji nyuri lagi Bang Aji punya skill 3 Bang Aji inget ya Abis skill 3 Kita bisa skill 2 lagi temen-temen Enggak tuh kita bisa skill 2 Apalagi temen kita datang Kita lawan aja Boom mati dua-duanya Hahaha Jos kita lawan lagi sama malo Kacau katanya Arthur ya Temen kita mati sih Nah akhirnya kita bisa kill lagi Dan akhirnya kita udah ngekill 15 kali Dan udah lulus menit Oh my goodness Gak usah lo balik ke sampah Oke Jadi ya Gue sebagai Pele-nya Aji gaming ya Merasa tersinggung Tersinggung banget Gue dikatain peler Wah ini gak bener nih Punya Aji gaming ini Ini gue barangnya Aji gaming Ini barangnya Aji gaming ini Bener-bener nih Menyiksa musuhnya nih Kita bisa ngancurin tower Kalau mau Tapi temen kita aja yang harus Susah musuhnya mas gaming Susah ya Maaf makasih ya bro Bentarnya Gue mainnya bagus gitu ya Makasih ya Tio-nya I love you bro I love you Jadi disini kita bermainnya Agak-agak defensif Banget juga mau mati ya Mau clean shit gitu loh Jadi bener-bener bersih No dead No dead Susah banget Bermain no dead Lebih susah daripada Bermain 15 kill Kalian lihat aja deh Recordnya player pro Yang no dead itu Paling dari 30 pertandingan Paling 2 doang Karena no dead itu susah banget Kecuali mainnya bareng tim Kecuali mainnya hero-hero Kayak archer gitu Ya mungkin bisa lah Kalau hero kayak gini Gak bisa temen-temen Kita pake skill 1 Lihat temen-temen Bang Aji ajarin kombonya Kita bisa langsung skill 3 Kalau memang kita harus skill 3 Lihat temen-temen Skill 3 Disini Bang Aji melakukan kesalahan ya Kita ngajarin Vio Bang Aji Ya udah lah Malau aja lah Malau aja lebih enak Sekarang malau nya mati deh Kita 17 kill Dalam 300 menit Me Me Zing Gak tuh Skill 2 nya bisa pukul tower Lihat temen-temen Sekali pukul segitu ya Hampir setengah HP tower Tapi Bang Aji gak pernah pake kayak gitu Karena terlalu beresiko Sering banget player itu Sangat-sangat tidak memperhitungkan Kalau dia kemungkinan besar bakal mati Disini Bang Aji Lihat momen Bisa bunuh si Vio Bang Aji skill 1 aja langsung Dia gak mati Tapi kita punya skill 3 temen-temen Ingat Boom Matilah dia Bang Aji pukul lagi Dia salah arah Bang Aji skill 2 Boom Kita pukul tower Dan towernya langsung Hancur ya Disini sebenernya kita bisa langsung nge-push Bang Aji gak mau Kenapa? Karena lebih enak Ngerjain musuhnya Mati deh Kalau kita nge-pushnya dia udah end Game nya sebenernya Ini tolol nih Jill Ini Jill nya gila nge-kill ya Ini yang Bang Aji Gak sarankan Buat para player Untuk permainan seperti ini Karena ini Bang Aji lagi Nge-trolling doang Mainnya Bener-bener memperlama ya KW 50 coy anjir Dibilangnya sebang Jadi Itu sebenernya udah bisa end Itu objektifnya ya Ingat objektif itu tujuan Jadi kalau kalian skripsi Bikin penelitian Objektif itu selalu ada Harus ya Jujur dong Gue ragu Kocak Gitu ya Gue dikatain sama Arthur Kocak Makasih Arthur I love you Doom Kita matiin temen-temen Pada akhirnya Skornya udah 19.05 Bang Aji melakukan kesalahan Tadi harusnya bisa nge-end Jadi Beberapa Hero itu Gak bisa finishing Jadi kalau kalian Mainnya pake hero battle semua Tanpa hero yang bisa finishing Itu bakal memperlama permainan Kasian kalau gue main serius Gila Jadi Arthurnya bilang Kasian lah sama lo sampah Kalau gue main serius Jadi tai kalian Gila Arthurnya Arthurnya idola gue Keren banget Dari awal bocor mulu Dia nge-blaming Dia awal-awal ngingah-hina Superman Dasar Superman Kok ngati Superman Beraninya sama temen loh Superman Gitu ya Supermannya Cuman dim-dim aja Itu Arthur Liat tuh di atas tuh Superman lagi dorong-dorong Arthur lagi jatuh cinta Liat tuh Bercinta mereka Tiba-tiba datang kan Joker kan Habis itu Arthurnya Minta lagi matiin ya Wah Arthurnya masih ngejah Superman nih Gue datang temen-temen ya Gue datang Gue liat Arthurnya adalah bunuh aja Arthur Supermannya matiin temen-temen Bang Aji mah skill 3 gak nge-nyape Si Alan ya kan Jokernya demen banget sama si Arthur kan Benci banget kan Minanya juga benci banget Arthurnya udah gak sempat ngetik ya Pada akhirnya kita bling Kita pukul Welcome to the hell Bro masuk ke neraka loh bro Langsung masuk ke neraka Delivery Dia langsung bilang Hahaha Songong Ini Arthur paling songong yang pernah gue liat Dia mah kina orang lain Dia mengejek ya Lumayan kemampuan mutur Supermannya mauji si Arthur Lumayan ya kemampuan lo ya Arthur ya Gila ya Arthurnya dia muji loh Sama musuhnya loh Lo harus bangga gitu Jarang jarang musuh Memuji Musuhnya gitu loh Kita liat Arthurnya bilang apa ya Tau gak Bukan lumayan Tapi dia ada di atas rata Bukan lumayan Tapi udah di atas rata-rata Ya gitu ya Songong Bang Aji langsung skill 3 Bang Aji setengah PD Ya skill 3 Dapet 2 kill Bang Aji kabur Bang Aji skill 1 lagi Bang Aji pukul Nah tiba-tiba Tiba-tiba dia datang Licik Tiba-tiba curang Ya tiba-tiba curang Dia datang tiba-tiba Kau mati Cie 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 lagi Cie Cie Skillnya dia serata-rata gitu loh Sakit lah malu Mau muji jiri sendiri Kutularan gua kali ya Jadi Bang Aji menjual bootsnya Langsung membeli item Boomstick temen-temen Kenapa beli boomstick? Supaya Apa namanya ya Ada damage tambahan yang bener-bener sakit banget Bikin musuhnya Kelewer Kelewer Ya Woy Bang Aji Bang Aji bales aja deh Woy gitu ya Kita bales woy bang Temen-temen Ya Kita bales Jadi Bang Aji saat itu Membalasnya dengan Woy Ya Woy dibalas woy dong Ini arturnya kejar-kejaran Lihat temen-temen Arturnya tuh Ada gangguan jiwa Atau Gak ngerti lah temen-temen Kayaknya dia ada gangguan jiwa-jiwa dikit sih Kau Bang Aji liat sih Kayaknya dia Perlu dicek dokter kejiwaan gitu Kacau nih Jadi Bang Aji Udah lengkap itemnya Gak perlu item apa-apa lagi Nah disini Kalo dia delete game ini Sering banget Deal tuh gak berguna Ini untungnya Bang Aji suruh plus duit banyak banget Artinya Uang Bang Aji tuh Jauh Jauh banget Di atas musuhnya terbang Si Lontong Bang Aji udah skill 3 padahal Jauh di atas musuh Uangnya Bang Aji Makanya Bang Aji Mau cepetin-cepetin ini Udah ada mau cepetin Tadi tuh masih have fun Ini udah mau nge-end Akhirnya kita nge-kill 22 kill Disini masih Bang Aji mau gangguin si Vio Lihat temen-temen Bang Aji mau coba gangguin Vio Vio Bang Aji gak kedapet ya Dia jauh banget range Bang Aji pake skill 1 lagi Piu Piu Mati dia temen-temen Batavanya lagi Wah gila Easy kill banget temen-temen Bener-bener easy kill banget ya Lifestealnya 1300 1300 1300 Gila gak tuh Itu heal tolol Ya bisa jadi itu heal sih Bang Aji gak perhatiin Jadi Buat temen-temen yang penasaran Dengan buildnya Jill Buildnya Jill ya seperti ini Lihat ya temen-temen Damagenya 800 ya 800 Lihat temen-temen Boom Segitu Jadi dia item tank semua loh Buildnya temen-temen Gak main-main loh temen-temen Ini Bang Aji langsung n-in aja Karena udah bosen Langsung pukul Lihat tuh Jadi kemampuan Jill itu Untung langsung tolol Seperti itu Lihat tuh Cuman beberapa hit Kita dibantu dengan joker ya Akhirnya monster Eh monster Bangunan dia corenya hancur Dan akhirnya kita menangkap Pertandingan ini Jadi buat temen-temen yang penasaran Dengan Jill buildnya seperti apa Ini udah pakem Artinya Player pro siapapun Gak bakal jauh-jauh Kayak gini buildnya Karena memang buildnya seperti ini Dan Jill ini lebih ke gameplay sih Yang penting lincah aja Ingat Ingat Skill 2 nya bisa dipake Terus menerus Kalau skill 1 kita kena musuh Dan skill 2 kita kena musuh Atau setelah kita menggunakan skill 3 Jadi buat temen-temen terhibur Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe Karena kita bakal update lagi Dengan gameplay yang gak kalah serunya Dan juga ada analisis match Dan berikutnya Kita bakal ngebahas Dengan kelemahan-kelemahan hero lain juga And See you again in the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax